Intro Hai guys, selamat datang di Underexpert Di setiap video game yang kita mainkan, karakter utama tidak mungkin ada sendirian untuk mengembangkan story-nya sendiri tanpa adanya bantuan karakter-karakter lain Dengan begitu, hadirnya NPC dalam suatu game akan selalu punya peran yang sangat krusial untuk pengembangan story dan pengembangan karakter utama Baik kalian yang belum tau, NPC atau non-playable character adalah karakter atau tokoh di dalam game yang tidak bisa kita mainkan NPC diprogram untuk melakukan tugas atau peran tertentu dalam sebuah game, seperti menjual item kepada pemain, memberikan misi, berinteraksi dengan player, atau sekedar berjalan-jalan saja supaya atmosfer game tersebut terasa lebih hidup Tapi sayangnya, tidak semua NPC di setiap game punya peran yang memberikan dampak positif kepada playernya Tidak sedikit dari NPC tersebut, malah muncul untuk melatih mental dan emosi kita karena ucapan dan perilakunya yang sangat menyebalkan Contohnya seperti 7 NPC game berikut ini, yang seolah-olah dibuat hanya untuk melatih kesabaran para gamer Untuk itu, inilah 7 NPC game paling menyebalkan sepanjang masa Tapi sebelum itu, subscribe channel ini untuk berapa kan info game menarik dari kami Yang pertama di listnya adalah Mindy di Pokemon Diamond, Pearl, dan Platinum Kebanyakan karakter di list ini memang memiliki niat yang baik, yaitu ingin mencoba membantu karakter kita, tapi terkadang dengan cara yang bisa membuat kita kesal Dan karakter bernama Mindy ini, sepertinya dari awal sudah didesain untuk membuat banyak player membencinya NPC satu ini bisa kita temukan di Regen Shino, tepatnya di Snowpoint City Dimana Mindy akan menawarkan player untuk melakukan trade antara Haunter miliknya dengan Medichamp Dan bagi kalian yang belum pernah memainkan game Pokemon sebelumnya, pasti akan langsung menerima tawaran tersebut Karena Haunter hanya bisa berevolusi menjadi Gengar melalui trading Ketika kita sudah bertukar Pokemon dengan Mindy dan mendapatkan Haunter miliknya Mindy akan mempermalukan kita karena dia sudah berhasil menipu kita Dan dijelaskan kalau ternyata Haunter milik Mindy memagang Everstone, yaitu sebuah item yang menahan Pokemon untuk berevolusi Hal tersebut langsung membuat banyak player membencinya Mindy Karena semua usaha yang sudah kita lakukan untuk menangkap Medichamp seketika hancur karena prank tersebut Kekesalan player pun berlanjut sampai-sampai tercipta sebuah subreddit bernama R-Fuck Mindy Yang berisi tentang keluh kesah, kekecewaan, serta hujatan para player setelah bertemu Mindy Kemudian di nomor 2 ada Navi di The Legend of Zelda Ocarina of Time Franchise The Legend of Zelda bisa dibilang adalah salah satu pilar dari industri game saat ini secara keseluruhan Dan juga sudah berulang kali kita sebutkan Kalau Ocarina of Time adalah game yang sering dibicarakan sebagai salah satu game terbaik yang pernah dibuat Walaupun begitu, ternyata di game ini tersimpan sebuah karakter yang mampu membuat playernya darah tinggi, yaitu Navi Di game ini, Navi adalah seorang pria yang akan terus mengikuti Link Sekaligus berperan sebagai pemandu kita dalam misi menyelamatkan Hero Kingdom Dan sebagai pemandu, sudah seharusnya Navi memandu para player yang kesulitan menyelesaikan puzzle atau level Dengan paduannya yang bermanfaat Tapi, Navi malah sering berdialog Dengan pitch suaranya yang tinggi dan cukup mengganggu Hanya untuk memberitahu player sesuatu yang mungkin tidak penting Dan terus-menerus mengulangnya sampe-same membuat kebanyakan player emosi Tidak jalan juga Navi melakukan backseat gaming Atau mengomentari keputusan pemain ketika bermain Dan menyuruh-nyuruh pemain untuk melakukan apapun tanpa diminta Dan hal tersebut, pastinya akan membuat kita semakin benci dengan NPC ini Selanjutnya di nomor 3 ada Eric Sparrow di Tony Hawk's Underground Franchise game Tony Hawk's dulunya adalah salah satu franchise favorit banyak orang Terutama Tony Hawk's Undergroundnya yang dirilis di PS2 Karena game ini sangat memorable Dan menjadi game yang sangat dinantikan untuk dimainkan banyak orang sepulang sekolah Dan pastinya, kita juga akan ingat dengan satu NPC paling menyembarkan yang ada di game ini Yaitu Eric Sparrow Kalian pasti berpikir kalau sebuah game tentang skateboard Tidak akan memiliki cerita drama yang cukup personal Tapi Eric malah menjadikan dirinya sebagai salah satu karakter antagonis paling memorable yang ada di game ini Tony Hawk's Underground memang memiliki story yang fun Sehingga mampu membuat Eric menjadi villain yang over the top Sekaligus karakter yang pantas untuk dibenci Karena sifat egois dan suka menipunya Eric seharusnya bisa menjadi partner terbaik kita Tapi karakter ini sangat sering mengenalati kita Membuat kita terbebani dengan masalah-masalah yang dia perbuat sendiri Dan mencuri kaset video yang berisikkan footage stun keren kita Tapi untungnya, terdapat ending alternatif Dimana daripada kita bertanding dengan Eric menggunakan skateboard Kita bisa langsung memukul Eric dan mengambil kaset kita Lalu di nomor 4 ada Roman Balik di GTA 4 Game Open World pastinya sudah menjadi genre favorit kebanyakan orang Karena kita akan diberikan kebebasan untuk melakukan apapun Kapanpun yang kita inginkan Tapi kebebasan tersebut akan hilang Kalau kita punya sepupu yang akan terus menelpon kita Dan mengajak kita pergi bermain bowling setiap detiknya Roman Balik adalah sepupu dari main protagonis GTA 4 Yaitu Nico Balik Walaupun Roman juga menjadi karakter yang cukup berguna Untuk membantu dan memotivasi Nico melakukan progres pada awal game Roman secara cepat berubah menjadi salah satu karakter GTA paling menyebalkan yang pernah ada Roman adalah orang yang sangat egois Dia hanya memikirkan uang dengan selalu melakukan judi Dan terlalu sering terlibat masalah yang membuat semua orang dalam bahaya Termasuk kita sebagai player Dan lagi-lagi, player lah yang harus membereskan masalah tersebut Di luar story dan misi game Roman akan selalu membombardir player dengan panggilan telpon Untuk mengajak kita pergi bermain bowling dengan dialognya yang ikonik Sampai-sampai membuat kita kesal karena terlalu sering mendengarnya Kemudian nomor 5 ada Nazim di The Elder Scrolls V Skyrim Skyrim bisa dibilang adalah salah satu game open world dengan replay value yang paling deep Berkat banyaknya cara memainkan game ini Dan juga berkat banyaknya NPC mampu membuat kita emosi Tapi salah satu NPC yang paling dibenci player adalah Nazim Nazim adalah seorang petani di salah satu kota paling populer di Skyrim Yaitu White Run Dan Nazim cukup terkenal karena sikap elitisnya Dan karena sikapnya tersebut Nazim bisa dibilang adalah perwujudan NPC terburuk yang pernah ada Dia biasa berada di area pasar White Run Sambil menghina siapapun yang berada di dekatnya Termasuk karakter kita Setiap kali kita bertemu Nazim Dia akan selalu bertanya tentang apakah kita sudah pernah ke Cloud District Dan akan merusting kita karena belum pernah kesana Dan karena sifatnya yang menjengkelkan tersebut Banyak mode pun muncul untuk menjebak Membisukan Melukai Menghapus Ataupun meledakannya dengan berbagai cara Supaya terhindar dari OCH-nya yang mampu membuat kita sakit hati Selanjutnya di nomor 6 ada The Dog di Dark Sun Karakter The Dog di game retro klasik Dark Sun Adalah NPC yang sangat terkenal dalam dunia game Dan bisa dibilang adalah nenek moyang dari NPC game Yang sangat menyebalkan di era-era selanjutnya Karena tujuan keberadaan karakter di game yang ngerilis untuk NES ini Adalah mengumpulkan hasil buruan bebek kita Tapi kalau kita gagal menembak bebek-bebek yang ada Dia akan muncul dari semak-semak Tertawa kepada player dengan muka menyembalkannya Dan kita sebagai player Hanya bisa diam Dan menyimpan dendam Setiap kali si anjing tersebut menertawakan kita Tapi sayangnya Di versi NES Kita tidak akan pernah bisa menembak anjing ini Menggunakan Zephyr Ketika muncul dari semak-semak Dan menertawakan kita Tapi untungnya Saat yang berjalannya waktu Berkembangannya teknologis Serta munculnya sebuah komunitas Yang sama-sama membenci karakter anjing ini Muncullah mod yang memungkinkan kita Untuk membalas dendam Dan menembak anjing ini Dengan animasi yang cukup menghibur Dan yang terakhir di list ini adalah The Adoring Fan di The Elder Scrolls 4 Oblivion Memiliki penggemar setia Pastinya menjadi hal yang patut untuk dibanggakan Tapi untuk game Elder Scrolls 4 ini Rasanya kita justru ingin menghindarinya Terutama dari NPC yang akan terus mengikuti kita Bernama The Adoring Fan Seperti namanya Adoring Fan adalah karakter yang menjadi penggemar setia kita Dan sebagai seorang penggemar Dia cuma punya dua tujuan hidup Yaitu mengikuti kita kemanapun kita pergi Dan selalu memuja kita seperti seorang pahlawan Di setiap kesempatan yang ada Dan hal yang menyebalkan dari karakter ini Adoring Fan sebenarnya adalah sebuah hadiah Ketika kita menjadi Grand Champion di arena Dan kita dipaksa membawa karakter ini berpetualang Walaupun tidak punya kontribusi untuk membantu sama sekali Parahnya lagi Karakter ini tidak pernah bisa diem Dan akan terus mengoceh untuk memuji kita Ditambah lagi Ketika battle melawan musuh Karakter ini hanya akan bersembunyi Dan sama sekali tidak membantu kita Belum lagi Bentuk wajah dan rambut karakter ini yang absurd Akan semakin membuat kita benci karakter ini Setiap kali kita melihatnya Jadi itulah guys 7 NPC game paling menyebalkan sepanjang masa NPC game menaka yang paling menyebalkan menurut kalian Atau mungkin kalian tahu ada NPC menyebalkan lainnya seriusnya di list Tuliskan di kolom komentar di bawah Sudah was it guys Thanks for watching this video Hope you enjoyed Leave like and comment Share video ini ke nomor kalian Dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Nih contohnya disini ada fakta Berusaha diputar balikan Tapi sayangnya tetap fakta Bikin video lagi nih Berusaha untuk memutar balikan fakta Tetap fakta Wih dia makin panik mungkin kan ya Kok faktanya tetap fakta Terus berusaha diputar balikan lagi Wih ternyata tetap fakta Wih